Perjalanan yang harus ditempuh untuk mengunjungi Pulau Bali atau Pulau Dewata itu untuk saya cukup melelahkan ya selain jaraknya yang jauh ya teman-teman kalau dari negara Swiss ini saya memerlukan 24 jam terbang untuk menuju Pulau Dewata namun mengapa saya selalu lakukan? Nah ingin tahu ceritanya? Ikuti videonya Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan saya Pri Bumi Bandung dari Switzerland semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat sejahtera selalu amin teman-teman pada kesempatan ini saya ingin juga menceritakan ya perjalanan saya dari negara Swiss ke Pulau Bali yang sudah berkali-kali ya yang sudah puluhan kali yang selalu saya lakukan mengapa saya tidak pernah merasa bosan selain sebelumnya ya kalau saya mau membuking tiketnya itu ya teman-teman saya itu sudah berpikir aduh kalau ingat perjalanannya ya sudah males ya mau pergi itu karena terlalu jauh gitu ya apalagi di usia saya perjalanan 24 jam di dalam pesawat itu tidak mudah ya teman-teman ya kita duduk nanti keluar itu kaki pada bengkak gitu kan namun ketika saya menginjakkan Pulau Bali semua kelelahan itu hilang nah barangkali teman-teman ada yang bertanya kenapa kelelahannya hilang kalau secara fisik ya kelelahan dari perjalanan tentu kita masih ada apalagi antara Switzerland dan Pulau Bali kita mempunyai perbedaan jam ya sehingga jet lag kayak begitu namun kalau untuk batin ya itu otomatis kelelahannya itu sudah hilang ya jadi kebahagiaan ya dari atmosfer yang saya dapatkan di Pulau Bali itu mengobati semua rasa lelah yang sudah saya jalani penerbangan jauh dari negara Swiss pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya ketika mengunjungi Pulau Bali di saat mau hari raya galungan ya teman-teman ya nah ini mempunyai keunikan tersendiri ya yang di mata saya ini sangat luar biasa karena di sepanjang jalan ya kemanapun kita pergi kita sudah melihat itu hiasan-hiasan penjor ya yang dibuat dari daun kelapa itu menghiasi di mana-mana ya teman ya jadi ini sangat khas sekali untuk mata saya dan saya yakin ya untuk semua pengunjung pun demikian di sini saya akan selipkan ya beberapa foto atau video di saat saya mengunjungi Pulau Bali di masa menjelang hari raya galungan ini nah beginilah suasananya jika menjelang hari raya galungan ya seperti yang kalian lihat ada penjor dan tentunya karena saya sangat tertarik ya saya very interesting untuk yang saya lihat itu bermacam-macam ya penjornya dari ada mulai yang kecil yang sedang bahkan yang besar sekalipun saya lihat ya saat itu saya lihat yang besar itu kebetulan ya itu di jalan raya canggu di sekitar kerobokan ya setelah jalan semer kayak begitu wah penjornya gede-gede banget ini gitu nanti saya kan bertanya ya kebetulan saya mempunyai sahabat-sahabat juga di daerah situ ternyata teman-teman ya setiap bentuk dari daun kelapa itu pun mempunyai arti tersendiri nah ini kan jadi lebih menarik ya untuk saya ketahui ini artinya ini ini artinya ini wah kalau dipikir-pikir saya tidak bisa mengingatnya sekaligus ya namun kecintaan saya itu semakin mendalam karena selain juga apa ya budaya tradisi mereka tetapi juga kecintaan masyarakatnya ya untuk melakukan hal itu semua itu serempak ya di mana-mana dan saya itu sangat merasakan sekali ketika berkendaraan ya di daerah-daerah banyak ya berpindah-pindah dan penjor itu pun tidak akan lepas dari pandangan kita tentu saja saya tidak hanya mengunjungi tempat pusat para turis ya saya pun mengunjungi desa-desa terpencil di mana yang belum banyak orang datang ya kayak begitu karena saya mempunyai banyak sahabat ya di Bali dan mereka mengajak saya ke tempat-tempat lain yang juga belum pernah saya kunjungi jadi di saat itu saya lebih tahu kayak begitu dan menurut saya ini adalah sesuatu yang lebih lebih membuat hati saya itu mencintai Bali ya dengan alamnya dengan nature-nya dan tradisi dari masyarakat daerah atau pelosok itu kita bisa lebih menikmati jadi mereka membuatnya itu tanpa melihat oh karena ada orang yang mau lihat ya ada turis datang mereka bikin upacara atau bikin seremoni tidak itu ya teman-teman ya kalau di Bali itu memang semua ya di tempat pelosok ataupun di tempat yang rame budaya mereka itu memang setiap hari offering setiap hari mereka menyajikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kepada Sang Maha Pencipta ini yang saya mengerti ya kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya jadi disinilah ya positifnya untuk saya simpelnya ya seperti orang awam seperti saya itu ya kalau kita diberikan sesuatu tentu kita pun akan mengucapkan terima kasih itu kan nah masyarakat di Bali itu sangat menyadari itu ya diberi alam yang indah ya diberi masyarakatnya yang bertoleransi beragama sangat tinggi dan mereka itu dan mereka itu bukan hanya meminta atau mengambil saja tetapi memberikan kembali dengan cara offering itu mengucapkan terima kasih kepada alam semesta kepada Tuhan kepada semua ya sehingga apa keseimbangan di pulau itu kita sangat merasakan dan juga banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh tetapi nyata ya di video sebelumnya saya pun sudah menceritakan kejadian aneh nyata yang terjadi pada diri saya sendiri tentunya jadi semakin saya mengunjungi Bali itu saya semakin tertarik dan semakin merasakan memang Bali itu luar biasa nah untuk sahabat ya yang belum pernah berkunjung ke pulau Bali silahkan ya dikunjungi disitu kita banyak sekali belajar tanpa guru ya karena kita melihat langsung ya bagaimana masyarakat di Bali itu apa ya melakukan para pengunjungnya jadi disitu kita bisa menilainya sendiri menurut saya ya mengapa para turis lainnya ataupun saya pribadi dan keluarga sangat suka dengan masyarakat di Bali karena mereka itu nggak usil ya jadi untuk para pendatang ya selama mereka tidak membuat gaduh tidak membuat masalah kayak begitu ya mereka itu nggak usil jadi kita nyaman kita mau berpakaian apa saja mereka tidak tidak usil ya tidak oh itu harus begini oh itu harus begitu nggak ada ya di Bali dan jangan lupa teman-teman ya masyarakat di Bali itu sangat taat sekali dengan agamanya ya sangat lekat sekali budayanya jadi setiap hari kita melihat upacara-upacara atau sembahyangan dimanapun ya kalau di pulau Bali namun dari sisi lain mereka tidak tergoda atau tidak ikut-ikutannya dengan para turis-turis asing yang sering ya saya lihat mereka berpakaian ya karena udara baik ya jadi mereka berpakaian yang agak sedikit kurang ya karena mereka itu menikmati saya yakin karena saya diam di negara Swiss saya pun tahu kalau musim panas ya disini pun saya pakaiannya agak kurang karena saya nikmati nanti kalau sudah musim dingin kan nggak bisa lagi berpakaian begitu sehingga kita semua juga harus memakai baju yang tertutup nah karena di Bali udaranya baik ya sehingga orang-orang yang datang terutama dari empat musim ya di negaranya mereka tentu akan mempergunakan baju yang kurang ya mungkin juga bikini-bikini di pantai dan menurut saya itu oke ya itu tempatnya ya menurut saya nah di Bali ini pun masyarakatnya pun mengerti ya mereka itu tidak ada yang usil apalagi melarang kayak begitu nggak ada ya jadi disinilah kenyamanan yang perlu dicontoh juga untuk daerah lainnya ya namun tetap ya disini karena masyarakatnya mungkin mayoritas beragama apa gitu ya saya pun sangat menghormati untuk saya pribadi ke setiap daerah yang saya kunjungi ya kalau soalnya mayoritas orang muslim ya saya pun mengikuti budaya mereka tradisi mereka karena ini disinilah ya toleransi dan rasa menghormati nah kembali lagi untuk masyarakat di Bali ya kan mereka kebanyakan ya beragama Hindu dan masalah ini betul-betul yang saya rasakan itu tidak dipermasalahkan gitu jadi silahkan ya kalian mau berbuat sesuatu itu apa kebebasan seseorang ya asal jangan membuat keributan kayak begitu dan masyarakat Balinya sendiri itu tetap ya dengan ajaran agamanya tetap lengket dan kuat dengan tradisinya disinilah kecintaan saya kepada Bali I love you Bali kemanapun kita pergi di pulau Bali ini kita akan selalu disajikan ya dengan pemandangan alam yang sangat indah jadi kata pulau Dewata itu memang sangat tepat ya untuk pulau Bali dalam kehidupan saya saya traveling di banyak negara teman-teman ya juga di lima benua semua pernah saya injakkan kaki saya di sana namun tentu saja banyak sekali negara-negara yang cantik negara-negara yang indah dengan kecantikannya sendiri ya dan Bali pun demikian mempunyai daya tarik yang tersendiri ya tentu saja ya kalau soal kemacetan di daerah-daerah yang padat turis atau padat pengunjung itu bukan di Bali saja di di Swiss pun sama ya padahal Swiss dengan populasi yang sedikit negara kecil juga ya lebih besar kalau dibandingkan dengan pulau Bali namun kalau kota-kota tertentu yang banyak dikunjungi para turis ya di sini juga kemacetan ada jadi untuk pulau Bali kalau seperti di daerah kute seminyak ya kayak begitu sering macet itu saya mengerti karena banyak masyarakat ya atau pengunjung yang seperti saya dulu ya saya taunya cuma pantai kute kayak gitu namun sebetulnya tempat-tempat di Bali yang cantik itu banyak sekali ya teman-teman teman-teman ya coba ke Nusadua coba ke Ubu coba ke Lovina ya Singaraja ke Amed Karangasem wah Bedugul ya disitu saya pun pergi keliling ke semuanya nah teman-teman jadi banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita kunjungi di pulau Bali dengan budget yang yang juga kita bisa pilih ya dari budget yang ekonomis sampai budget yang luksus itu kita dapatkan semua di Bali karena saya sudah sangat sering mengunjungi pulau Bali jadi kalau soal alamnya ya sudah ada di benak saya ya teman-teman namun kenapa saya tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi kayak begitu yang seperti saya katakan sebelumnya juga aduh kalau melihat perjalanan yang harus saya tempuh ya teman-teman itu sudah sangat melelahkan sangat melelahkan namun saya saya bikin setelah tiba di Bali saya sangat bahagia nah kembali saat kalau saya harus pulang dari Bali kembali harus pulang ke Swiss itu lain lagi ceritanya teman-teman saya sangat males ya buat ngepak koper saya buat pulang ke Swiss aduh kayak begitu jadi aduh gak bahagia saya pengen agak lama tetapi gak bisa karena waktu holiday-nya sudah selesai dan harus kembali menjalankan tugas kehidupan saya di negara Swiss nah ini kalau perbedaannya ya kalau waktu saya mau berangkat dari Swiss ke Bali itu walaupun mengingat perjalanan lama tapi wah seneng masuk airport pokoknya pengen cepat-cepat sampai Bali nah kalau pulangnya saya udah gak peduli berapa lama mau terbang di dalamnya karena memang juga sudah lebih capek explore Bali mengunjungi sahabat-sahabat dan menikmati aroma pulau Balinya jadi kalau pulangnya itu ya sudah masuk airport ya udah gak peduli lagi mau jam berapa di dalam pesawat itu udah gak peduli dan setibanya kembali di negara Swiss itu kembali lagi atmosfer yang saya dapatkan itu sangat berbeda ya nah jadi untuk itu memang positif sekali saya pergi ke Bali walaupun capek jadi di saat-saat itu seperti kalau baterai yang sudah habis itu di charging lagi ya jadi nyala lagi baterainya nah batin saya itu begitu walaupun perjalanan capek teman-teman ya setelah saya menginjakkan Bali dengan budayanya dengan masyarakatnya dengan keunikan keunikannya jadi baterai saya itu nyala lagi ketika sampai di negara Swiss saya pun full power lagi ya baterainya jadi saya bisa menjalankannya lagi kehidupan di sini dengan energi ya energi yang saya dapatkan dari Pulau Bali demikianlah cerita perjalanan saya di video ini semoga untuk teman-teman yang belum pernah mengunjungi Pulau Bali ada sedikit gambaran ya silahkan berkunjung ke banyak tempat di Pulau Bali dan untuk masyarakat di Bali saya Peribumi Bandung mengucapkan juga I love you Bali semoga kita bisa bersuah berjumpa lagi ya di saat-saat mendatang terima kasih sudah bergabung di acara ini dan sampai jumpa di video selanjutnya goodbye